kalau limau dingin berarti air ceruk cuma kalau kita bilang air ceruk itu nanti dibesarkan macam air cucian tangan ada ceruknya mengapung terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe sebagai dukungan kalian kepada channel gue oke selamat datang yao jadi kami lagi berada di coastal area jadi pada hari ini saya lagi bersama teman saya yang dari jauh ini jadi beliau disini ini adalah GGD GGD itu apa sih? GGD itu apa ya? apa ya? saya pun tak tahu oke GGD itu adalah guru garis depan jadi guru garis depan yang ditempatkan di pulau Karimun oke cerita dikit nih tentang pertama kali sampai disini ini kan makannya nih gara-gara mati lampu tadi nih bener gak ada kampusnya minum? namanya limau bener gak? coba kita lihat limau mana tadi pesannya? tuh yang di depan ada minum limau iya coba kita lihat kita zoom ya itu namanya limau panas tapi dia pertama awal kesini gak tahu limau panas itu apa oke dan gak awal mula kamu kesini kayak gak tahu gitu kalau pesannya limau jadi kalau misalnya disana tuh bahasanya apa sih? kalau di jawa sana kalau limau tuh? jeruk panas jeruk air jeruk es jeruk atau jeruk anget jeruk anget oke 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 ceruk cuman kalau kita bilang air ceruk itu nanti dipesankan apa namanya air macam air cucian tangan ada ceruknya mengapung oke pernah dimana itu di Indonesia di Malaysia kemarin pesannya pesannya di disini juga sih di sini tempat lain di tempat lain cuman mungkin karena karena salah salah bahasa jadi salah bahasa dikasihnya air cucian air cucian maksudnya bukan air cucian maksudnya kayak mana kayak air cucian tangan gitu kayak gobokan tapi dalamnya ada limau berapa banyak limaunya empat ngomong-ngomong gimana pesannya misalnya Mbak misalnya Mbak ah karena kau pesannya pesan air jeruk pesan air jeruk jeruk dikasih air jantangan mengapung jeruknya empat buah oh gitu karena di sini ada juga ke toko ataupun kedai yang menggunakan bahasa Indonesia jeruk tetap jeruk tapi ada beberapa kedai yang menggunakan kalau jeruk itu bahasanya limau gitu kayak di Malaysia gitu ada sih beberapa eh tadi gitu kalau di Malaysia sama juga kalau kita pesan jeruk tuh enggak tahu jeruk apaan jadi disana harus pesannya pesan apa limau gitu air limau bari dari situ saya jadi ini kan tahu semaka Malaysia saya ini saja air limau Oke itulah jadi udah tahu ya oke ngomong ngomong sih kamu kan ini ke Malaysia jadi jarak dari sini ke Malaysia jauh nggak dari sini sini ke Malaysia sekitar satu sengah jam satu sengaja dari naik pada terus kita turun di Putri Harbor dari sana kita naik taksi bisa naik bass shuttle bisa ke Larkin atau ke kemana tujuan kita Legoland enokiti center terus lagi kamu kan kemarin katanya ke Singapura kamu ke Singapura ke Batam dulu apa langsung ke langsung ke Malaysia ke mana Singapura ya arahnya dari Tanyu Balai Karimun ini biasanya dari Karimun ke Malaysia dulu terus ke Singapura itu jalur-jalurnya kayak mana yang kemana saya lewati ada tiga pertama saya seringnya dari Balai ke Malaysia dulu baru dari Malaysia naik bass nyebrang ke Singapura ke Singapura terus yang kedua yang lebih cepat lagi dari Anjung Balai Karimun langsung tembak ke Singapura itu lebih cepat cuman ongkosnya lebih memang lebih mahal karena bisa dipajak terus yang ketiga lebih murah juga sih cuman kita lebih menyita waktu juga kita ke Batam dulu ke Batam terus dari Batam kita nyebrang ke Singapura itu ongkosnya memang murah juga cuman ya sama dengan Malaysia kita kita mencinta waktu yang cukup lebih lama lagi Oke kamu selalu pamer ya minta-minta kamu selalu keluar negeri ya GGD yang lain nggak kayak gini kita memandang orang niwah tapi sebabnya kita masa biasa aja Oke siap-saya sama oke karena lakukan fashion kita Iya Oke sip mantep nih kalau ngomong-ngomong jauh bisa nggak ngomong jauh bisa nggak apa dulu ngomong misalnya jangan lupa tinggalkan like gitu gue bahasa jauh ke mana ojo 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 lali-ojo 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 videonya si Ruligi di like ambil di subscribe yo pen channelnya maju berkembang dan iso gawih video lebih apa mana terima kasih nganteng pun thank you thank you thank you oke kami makan dulu terima kasih salam daripada Melayu ke Pulau Mariau eh bagi orang-orang yang kesini jangan lupa datang ke koselariah karena tempat ini tempat yang nice nice place thank you salam rwb see you the next video selamat menikmati